Gak ada laki-laki yang bisa dipercaya di dunia ini bang Gak ada laki-laki yang 100% setia di dunia ini, termasuk abang Ya, betul yang adik bilang Karena memang Allah tidak pernah menuntut kesetiaan dari seorang laki-laki Tapi Allah menuntut tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak-anak dan istrinya Sampai hari kiamat nanti Itu namanya gak adil Kenapa cuma perempuan yang dituntut setia Allah maha tahu apa yang terbaik atas ciptaannya Pasti ada kebaikan dari setiap ketentuannya Yang jelas, perempuan tidak pernah dituntut atas dosa-dosa suaminya Tapi seorang suami akan dituntut dan akan diajak atas dosa-dosa anak-anak dan istrinya Kebanyakan suami lebih memilih jalan haram daripada halal karena takut kepada istrinya Adik beruntung punya suami macam abang deh Adik pikir wanita-wanita penghibur di luar sana Bisa hidup mewah mereka dapat dari laki-laki lajar Bukan deh Mereka hidup mewah dari suami-suami orang Adik dengar Lantunan kalam Allah di masjid itu Abang tidak bersumpah Walaupun Allah halalkan abang menikah lebih dari satu Tapi abang tetap memilih satu Adik seorang Bukan karena abang takut sama adik Tapi abang takut tidak mampu berlaku adil Dan besarnya tanggung jawab di akhirat nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!